disini itu ya untuk parkir sepeda motor itu di pinggir jalan kayak gitu guys untuk ada yang nyuri coba kau dikit di di kampungku ya amblas lah ini ini sampai dibiarkan disitu motor mahal-mahal itu rumah barganya itu ya di pinggir jalan siang malam disitu ke hujangan kepanasan dia pakai kerabun disitu juga ada sepeda sepeda bancal ya tidak ontel itu ini cuma ditaruh disitu banyak orang sini itu naik angkat naik transportasi umum karena apa karena untuk parkir itu mahal biasanya orang sini tuh kalau kerja kemana itu naik taksi naik minibis naik bis naik kereta gitu terus kalau cuma jangan mau kemana deket itu jalan kaki nah ini lapangan ya biasanya dulu buat main coba yang bola sekarang buat tes itu ya tes covid omikron disitu tesnya semoga pandemi ini sekira berakhir ya guys kembali normal seperti yang dulu lihat tidak sepi sekarang jalan-jalan itu sepi banyak pokok yang tutup itu apalagi malam biasanya disini di wongko itu rame sampai jam 12 itu masih rame kayak siang gitu rame banget tapi sekarang jam 8 udah sepi banget udah sepi banget makanya sepi sekarang ini dulu ini jual ini warna cinta yang gede banget ini cina travel ini pembawa penjualan diket saya biasanya beli tiket itu disini tapi sekarang udah udah tutup karena apa ya karena pandemi orang gak gak ada yang tur disini biasanya kalau beli tiket itu harganya harganya miring lebih murah daripada yang lain gitu sekarang tutup juga deket dari rumah saya rumah saya di ujung sana depan sekarang tutup disini juga bisa beli visa gitu ya misalnya mau tur ke jepang kemana gitu ke negara lain bisa beli visa disini sekarang tutup guys disini tempat fototeki cetak-cetak ya cetakan rumah makan pun jadi sepi hotel sepi ini rumah makan aja sepi banget banyak yang kosong beli potong yang yang terima kasih abone Terima kasih.